BOOM, yoyo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya, Sanonemoto Vlog, Mas Ceggagig, Yoi Dan kali ini vlognya itu nggak seperti biasanya, saya nggak di atas motor tapi ini lagi di dalam mobil, dalam si Torres, Toyota Yares, kancangnya Cibret ya Nah, dalam video kali ini sih saya bakal belanja yang namanya holder engine kill switch punya Yamaha Sabre atau MT15 atau punya Yamaha Sabre Nah itu saya bakal belanja ke Sony Motor, Sony Motor itu ya di deket Stasiun Tugu atau di deket Malioboro situ Nah, kenapa saya beli holder engine kill switch itu punya Yamaha Sabre atau Yamaha Sabre Karena Cibret sekalian nggak ganti stank, nggak ganti gas spontan, nggak ganti, apa ya, lane grip juga seperti itu Dan kita itu udah sampai di Sony Motor ya, tapi nggak tahu ini saya nanti parkir di mana, karena kayaknya nggak ada tempat ini Nah, Sony Motornya itu ini bro, ini bro, tuh Sony Motor, nggak tahu ini parkirnya di mana tapi, coba di depan situ ya, oh iya ini bisa ini Tidak ada orang dan ini rumah kosong, jadi bisa parkir Oke, gitu aja dulu sih, belanja holder Sabre nya Siap Oke, dan untuk holder switch engine nya udah dapet, ini punya Yamaha Sabre atau Sabre atau MT15 Itu harganya Rp 109.000 sesuai katalog bro Dan ya, karena juga ini gas spontannya udah mau dateng tadi di telepon orang paketnya Jadi kita langsung cus ke rumah, nanti kita langsung pasang si gas spontan, stank, hand grip nya, sama nanti ini Holdernya bro, oke, langsung aja kita cus Oke, dan untuk semua barang yang udah ada disini, ini ada gas spontan KTC, tadi baru dateng Terus stank B Pro, ini pakai yang warna silver, kemarin datengnya udah cukup lama sih, ini duluan Terus ini hand grip, saya belinya yang merek Nitek tapi sama selernya dikirim yang Kitako Tau ini nanti bagus apa enggak, yang jelas sama selernya malah dikirim yang Kitako Terus ini tadi ada holder switch engine, itu dari punya Yamaha Sabre yang tadi saya beli di Sony Motor Bentuknya itu seperti ini bro Nah, seperti ini Ini nanti mungkin perlu sedikit penyesuaian, enggak tahu di mesin jibret ini soket-soketnya gimana Nanti biar saya coba dulu Langsung aja kita pasang Dan pemasangan stanknya udah hampir jadi Dibantu sama sahab seger ini andalan gue nih, Instagram ini, denisuk Ini tadi kan kita harus, apa, jumper ya Jumper buat engine kill switch ya, niki-niki, nah ini harus di jumper Coilnya, pokoknya yang kelistrikan ini lah, pokoknya aku ramu deng Terus yang agak lama tadi itu ngakalin ini, si gas pontonnya Karena gas ponton KTC yang saya beli ini kan 2 kabel Nah, itu kan untuk motor metik biasanya Karena ini untuk motor metik, jadi kabelnya itu panjang Kita harus custom ininya, yang namanya kabelnya ini diperpendek seperti itu Dibantu sama Mas Rianuni, Rianuni 86 Ini kan udah selesai, nanti kita tinggal coba pasang ke jibretnya bro Nah, ini kalau misalkan kalian beli yang gas ponton 2 kabel itu Biasanya cuma punya metik, Nek, punya motor spot itu yang 1 kabel pendek Dia itu cuma 1, nggak 2, Nek Misal dipasang di jibret kan, 1 kabel ya kurang gagal lah seperti itu Makanya saya beli yang 2 kabel punya metik, seperti itu bro Langsung aja kita pasang ke si jibret Hei, spielor, lulus, saya nyambut gae, malah udah nih Neki Ini dilanjut nanti ya, kalau nggak nanti ya, ini videonya besok siang aja udah jadi Ini loh, udah tinggal kerakitin loh seharusnya tuh Tuh, malah hutan Oke, dan akhirnya udah terpasang ini si stang Bipro nya Terus holder switch engine punya Yamaha sabre Gas ponton KTC dan handgrip kitaku udah terpasang semua Dan seperti apakah penampakannya, langsung aja kita lihat video berikut ini bro Nah, untuk detailnya biar saya jelasin di video ini Jadi stang Bipro ini itu PNP di CPR facelift Jadi kalau kalian pesen buat safe air facelift Dia itu langsung PNP seperti ini bro Karena ukuran diameter shocknya ini sama Ya pas Terus untuk stang nggak ada yang perlu di custom apapun Mungkin ini untuk bentuknya itu agak sedikit panjang kan Jadi dari sisi sana sama sana itu agak sedikit panjang atau lebih lebar dari stang orinya Yang jelas lebih nunduk lagi Nah, kalau kalian pengen agak masuk ke dalam Nggak terlalu lebar Kalian bisa customnya bagian sini Dibolong buat dudukan holder ininya bro Holder bagian kiri Karena di sini itu ada lubang untuk dudukan holdernya ini Biar nggak goyang Nah, kita lanjut ke bagian gas ponton Seperti yang saya bilang tadi Karena gas ponton ini merupakan gas ponton Punya Matic yang dua kabel Jadi kalian harus sedikit custom dengan cara memendekkan kabelnya ini bro Biar PNP ke motor CBR atau motor spot firing kalian Jadi kalian harus pendekin lagi Ini mungkin butuh berapa ya? 1 meter kok 1 meter nggak ada pokoknya Biar bisa masuk ke itu bro Nah, saya custom nipplenya itu Jadi untuk tahanan saya pakai nipplenya Seperti ini ya kan Terus kabelnya dipendekin Untuk gas yang jelas masangnya cuma butuh custom itu aja Nah, yang agak ribet itu holdernya ini Holder engine kill switchnya punya Yamaha supply itu Dia itu nggak PNP sama CBR facelift Jadi kalian harus ngejumper kabelnya Terus kalian harus nyambung beberapa kabel Untuk dimasukkan ke soket yang ada di deket coil Seperti itu Nah, ini untuk engine kill switch ini fungsi Jadi kalian bisa stator motor ini ke bawah Kalau mau matikan mesin tinggal ke atas Seperti itu bro Yang jelas untuk heading position Dia lebih nunduk dan lebih lebar Mungkin kalau kalian baru pakai ini Belum begitu terbiasa Jadi kalian harus adaptasi dulu dengan stangnya Karena ini emang stang balap ya kan Jadi di setel nunduk Untuk bentuknya saya suka Karena dia itu simple bro Stang Bipro ini simple Nah, seperti ini Terus saya padukan dengan hand grip yang grafis karbon seperti ini Biar lebih kelihatan bersih aja Soalnya kalau hitam itu Kayak warnanya monoton itu loh Mending dikasih hand grip yang karbon kayak gini Nah, untuk shock orinya ini Kita butuh sedikit penyesuaian Yaitu kita harus turunin atau amblesin sedikit shocknya Biar bagian sini naik bro Soalnya kalau orinya CBR itu Yang sini cuma sekitar berapa ya? Dua jari lah Dua jari kayak gini Jadi kalau misalkan nanti langsung dipasang stangnya Di bagian atas sini itu nanti ada space nya bro Jelek kan kalau dilihat Terus nggak kencang juga yang gigitnya Nah, makanya kita harus amblesin sedikit Atau turunin sedikit shocknya Biar bagian sini naik Kita set aja ngepress sama stangnya Seperti itu Nah, untuk selangnya ini juga Dia pakai dua kabel Jadi terlihat lebih ngisi daripada yang satu kabel sini doang Ya, meskipun ini agak sedikit kepanjangan Tapi ya wis, overall mantep lah Dari kalian pasti banyak yang tanya harga nih Harga untuk part part ini berapa Nah, stang Bipro ini saya beli kemarin 350 ribu Beli langsung di Bipro Terus untuk holder engine kill suite ini Harganya 109 ribu Kalian bisa beli punya sabre Yang ada di katal Yamaha Itu bisa langsung datang ke dealer-dealer terdekat Untuk beli holder ini bro Atau kalian cek di online shop pasti ada lah Terus untuk gas pontan KTC ini Gas pontan KTC ini saya beli di online shop juga Kalau di toko-toko aksesoris biasanya ada sih Part-part racing kayak gitu Jadi yos, terserah kalian mau beli dimana Yang jelas ini harganya Antara sekitar 200-300 ribuan lah Karena tiap seller itu Masih harganya beda-beda bro Untuk gen grip ini murah Kemarin beli berapa? 38 ribu Harusnya beli merek nitek Tapi yang dikirim malah merek kitako Seperti itu Kita coba si engine kill suite nya ya Apakah berfungsi normal atau tidak Biar kalian tahu Kita coba hidupin dulu Nah, untuk starter Tinggal turunin ke bawah kayak gini Waduh deh Waduh deh Ini bro, kalian bisa lihat Ini saya pakai kenapot Spartan Air Custom, karbon Kalau kalian mau matiin Ini tinggal dinaikin ke atas Yoi, starter lagi coba Mantap Ya, seperti itu Kalau kalian suka video seperti ini Jangan lupa di like Kalau ada pertanyaan Kalian bisa komentar Nah, kalian bisa juga follow instagram saya At saanonimemotovlog Jangan lupa di follow dan di subscribe And I am saanonimemotovlogis Sang out Boom Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe